Presiden Joko Widodo meminta pembangunan rumah korban gempa Cianjur untuk segera dimulai dan bantuan uang bagi korban pencara gempa juga akan mulai disalurkan pada Kamis mendatang. Saya pengungsi, tadi semuanya kita lihat sehat, tetapi yang paling banyak memang ingin agar segera pembangunan rumahnya dimulai. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya kesini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini, relokasi dimulai pembangunannya. Kemudian yang kedua, nanti hari Kamis, ini baru persiapan, baru masuk verifikasi, semuanya selesai nanti hari Kamis untuk bantuan, yang bukan relokasi, yang bantuan 50 juta, 25 juta, dan 10 juta juga akan diberikan. Hari Kamis dimulai diberikan, sehingga masyarakat mulai ikut beraktivitas membangun rumahnya, membantu membangun rumahnya. Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan. Pak terkait 50 juta, 25 juta ini nanti akan diberikan melalui apa Pak? Ada yang langsung, ada yang lewat takungan. Semuanya, ini sistemnya sudah di siang, dan ini saya datang. Baik, Pak Pirsa, untuk mengetahui bantuan warga terdampak gempa Cianjur oleh Presiden Jokowi Dodo, saat ini sudah bersama dengan kami, Cahyat Supriyatna. Ya, Cahyat, bisa diberitakan bantuan apa yang tadi dibagikan oleh Presiden Jokowi ke para pengungsi? Ya, baik. Untuk bantuan sendiri, memang sementara ini masih berupa logistik dan obat-obatan dan rumah uni, siap uni yang disediakan oleh BUMN sendiri, rumah tahan gempa begitu. Ya, Rakan Cahyat, ini mulai kapan pembangunan rumah tersebut akan segera dibangun? Dan lokasinya berada di mana nantinya? Kalau memang untuk nanti masih menyesuaikan, seperti dari instruksi dari Bupati sendiri, memang akan menyesuaikan dengan pemerintah sudah menyiapkan di beberapa titik tanah untuk merelokasi warga yang sedang mengungsi. Masih sambil menunggu kajian dan belum dipastikan, jika memang rumah-rumah warga yang masih bisa untuk dibangun kembali, maka warga akan diberikan uang untuk membangun kembali rumahnya. Jika memang rumah mereka yang ditinggali sudah tidak layak menyiapkan, maka akan direlokasi. Di beberapa titik pun terbisa begitu. Baik, memang informasi yang tadi kami dapatkan bahwa kegiatan ekonomi akan dimulai per Kamis mendatang. Mungkin boleh diperlihatkan, Cahyat, seperti apa saat ini situasi dan juga suasana di lokasi Anda berada sekarang? Apa saja kegiatan warga di sekitar? Baik, untuk sementara ini warga kondisi memang sudah bentar lagi akan turun hujan dan mulai turun hujan. Bisa dilihat warga memang setelah melakukan aktivitas memasak dan aktivitas warga juga masih di dalam tenda pengungsian. Ya, Rekan Cahyat, selain dari tenda pengungsian ini, apakah ada tempat yang lebih layak lagi untuk berteduh di bawah titikan hujan ataupun sinar matahari di sana? Ya, sementara ini sejauh ini memang di lokasi di desa Mangun, di kampung desa Mangun Karta ini, lokasinya memang hampir banyak bangunan yang rusak dan tidak ada lagi untuk berteduh. Seperti yang di depan saya ini, Masjid Jaminya Oistikoma memang sudah rusak parah, walaupun warga berdiri di pinggir jalan. Oke, baik. Terima kasih banyak Rekan Cahyat Supriyatnal, langsung dari Cianjur Jomar. Terima kasih dan selamat bertugas kepada Rekan Cahyat.